Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib Tentunya channel yang tak pernah berhenti Dan selalu membahas tentang perbaikan sandal Dan perbaikan sepatu ya Oke ya seperti sepatu kali ini Yang masuk ya yaitu dia Nah ini, ini bolong seperti ini ya Ini bolong karena Jahitannya lepas ya Ini bolong seperti ini karena ini jahitannya lepas ya Ya Sambungannya lepas jahitannya ya Ini akan kita perbaiki ya Kalau kawan-kawan menjumpai sepatu seperti ini Jangan ngawur ya Karena kalau salah itu ini kan Buat cewek ya pasti dipakai malu ya Kalau salah mengerjakan pasti dipakai malu Mari kita simak saja di meja pengerjaan Oke ya kawan-kawan disini bisa lihat ya Ini lepas ya Ini lepas Ini masih ada ya Dan cara mengerjakannya adalah seperti ini Kita bongkar dulu ya Nah ini yang lepas kita agak dibongkar lagi ya Emang ini agak susah ya Karena ini jahitannya tuh jahit modal seperti ini ya Satu arah ya Ini jahit satu arah Ini agak sedikit susah ya Untuk bagi Apalagi bagi para yang Masih pemula ya Untuk jahit satu arah seperti ini Agak-agak menyusahkan ya Ini saya bongkar-bongkar dulu ya Ini jahitannya saya bongkar-bongkar dulu Nah untuk menjahitnya Untuk menjahit satu arah seperti ini Ini untuk bagian depan ya Nah ini ya Ini untuk bagian depan Kita sebenarnya Ini saya sudah sediakan benangnya ya Benangnya yang warnanya itu ambang bersama krem ya Nah ini kita talikan dulu ya Kita talikan dulu Kita talikan dulu Disini saya memakai tali simpul Apa ini namanya Gak tau nih ya Pokoknya kalau yang biasa Pramuka tau tali simpul apa ini Saya juga lupa ya Loh salah ini talinya Nah yang betul seperti ini Nah ini ya Talinya sudah tertaut ya Ini kuat banget talinya Kita potong Nah seperti ini Ini talinya sudah ada ya Sudah tertaut Sudah kita potong juga Ini harus dipotong juga ya Jadi benangnya itu gak usah panjang-panjang Dan ini harus dipotong ya Setelah dipotong seperti ini Untuk menjahitnya Kita butuh Apa itu namanya Butuh ini ya Butuh benang pancingan ya Ini kita anggap sebagai benang pancingan Warnanya Kita pakai warna lain aja ya Benang pancingannya biar tahu Nah kita pakai benang pancingan yang warna ini Warna pink ini ya Nah untuk menjahitnya Kita butuh benang pancingan ya Ini gak perlu dilem dulu ya Langsung aja Kita membutuhkan benang pancingan ya Seperti ini Ini baru masukkan ya Ini dimasukkan Ini benangnya semuanya harus masuk ya Jadi ini gak pakai dua benang Seperti menjahit biasa ya Ini gak seperti menjahit biasa Yang kita membutuhkan benang Dua benang ya Ini hanya cukup memakai satu benang ya Dan ini untuk yang atas Untuk jahitan atas ini ya Untuk yang atas kita gak perlu memakai benang Benang itu ya Benang pancingan Kita gak perlu untuk yang atas ya Ini tapi semuanya dikeluarkan semua Seperti ini ya Nah khusus yang bawah ini Khusus yang bawah kita memerlukan benang pancingan ya Nah ini untuk yang bawah Kita memerlukan benang pancingan Tapi yang atas kita gak perlu ya Untuk yang bawah kita memerlukan benang pancingan ya Duh benang pancingan gimana nih tadi Ya intinya seperti itu Yang bawah kita membutuhkan benang pancingan Tapi yang atas apa Yang atas gak membutuhkan ya Tergantung ini dijahit di bagian yang mana ya Kalau dijahit di bagian yang atas Berarti kita tidak membutuhkan benang pancingan ya Benang pancingan Tadi jatuh ya Kita pakai benang pancingan lagi Nah untuk yang atas ini ya Seperti yang saya bilang tadi Ini gak memakai benang pancingan ya Dan kita cukup pakai satu benang Ini gak pakai dua benang Biasanya kan ada benang dalam ada benang luar Ini hanya cukup satu benang saja ya Enggak usah pakai dua benang ya Cukup satu benang Dan ini langsung dikeluarkan Ini gak dikaitkan sama apa-apa ya Ini langsung dikeluarkan ya Cukup satu benang Dan langsung dikeluarkan ya Nah untuk ini ya Ini kan bawah Nanti kita butuhkan pancingan Seperti itu ya Jadi yang nantinya Mengerjakan sepatu seperti ini Jangan asal-asalannya Jangan malah dijahit silang Atau dijahit yang model-model aneh-aneh ya Jahitannya kalau bisa ya Modelnya sesuaikan Sama ini ya Sama model ini Jangan aneh-aneh ya Nanti malah Gak terpakai sama yang punya ya Kasian kalau gak terpakai Nah ini yang bawah butuh Benang pancingan Pokoknya benang pancingannya Khusus yang bawah ya Yang atas gak usah Ini kan mirip ya kan Nah itu kan Bentuknya kan mirip ya jahitannya ya Nanti kalau selesai juga Akan terlihat banget ya Nanti kalau sudah selesai Pasti akan Sangat jelas terlihatnya ya Ini yang bawah butuh benang pancingan Yang atas gak perlu Langsung saja Keluarkan Nah ini yang bawah lagi Butuh benang pancingan lagi Kalau ini dibuat motif Zigzag atau silang Juga bisa sih sebenarnya Tapi ini dari awalnya tuh Sudah seperti ini ya Jahit satu arah ya Jadi jangan merubah jahitan Selama Itu tidak disuruh oleh yang Yang punya ya Kalau kita disuruh oleh yang punya Ya Mau gak mau ya Kita harus merubah jahitan Tapi kalau gak disuruh ya Seperti ini ya Jangan dirubah jahitannya Sebenarnya cepat ya Menjadi seperti ini Gak lama ya Tapi yang lama itu Kalau kawan-kawan gak tahu Gak tahu caranya ya Kalau kawan-kawan gak tahu caranya Ya pasti lama Tapi kalau sudah tahu caranya ya Ada benang pancingan Ada Jahit satu arah Ya gak akan lama ya Jadi sebelum kita mengerjakan itu Kita cermati dulu ya Kita cermati dulu Teknik apa Atau pakai cara apa Yang bisa kita lakukan Agar Hasilnya benar-benar maksimal Dan mirip seperti aslinya ya Kalau kita asal-asal Nanti ya bahaya juga ya Hasilnya juga akan Asal-asalan Dan gak diterima oleh pelanggan ya Karena Disini saya Menjadi cepat itu Bukan punya sendiri ya Ini punya pelanggan Jadi harus Dengan super hati-hati Super Hati-hati Dan hasilnya harus benar-benar Benar-benar yakin Bahwa ini hasilnya akan Akan bagus ya Gak boleh Sembarangan Ya Ini hasilnya harus benar-benar bagus Nah ini sudah Sudah selesai ya Kita bisa nanti Menali di Di bagian Bisa di bagian luar Bisa di bagian Bisa di bagian dalam Tapi Kita coba Tali di bagian luar dulu ya Luar Apakah Apakah nanti Hasilnya bagus Oh ini Ini rusak nih Kita lepas aja dulu Satu Ya ini Ini gak bagus nih Oke Akan kita coba ya Akan kita coba Akan kita coba Tali ya Akan kita coba Untuk menalikannya Tapi sebelum itu Kita selesaikan dulu ya Ini belum selesai soalnya Kita coba Selesaikan dulu ya Oke kita coba Selesaikan dulu Baru nanti Kalau sudah selesai Nah ini sudah selesai Kalau sudah selesai Seperti ini Barulah Kita talikan ya Kita talikan Seperti ini ya Nah kita talikan Sama ini ya Sama benang terakhir Yang putusnya Kalau gak ditali Nanti gak akan Enggak akan kuat ya Ini harus benar-benar Harus ditalikan Agar hasilnya Kuat Nah seperti ini ya Ini menalikannya pun Jangan sampai Jangan sampai ke atas ya Jangan sampai ke atas Singkat ini Harus hati-hati Menalikan ini Jangan sampai ke atas Harus pas di Harus pas banget Di lubangnya ya Harus pas banget Di lubangnya Nah seperti ini Ini ketika sudah Ditali seperti ini Kan hasilnya Menonjol Seperti ini ya Ada tonjolan Seperti ini ya Ada tonjolan Seperti ini Kita bisa Pakai lem Kalau pakai lem Nanti menonjol lagi ya Kita bisa bakar ya Kita bisa bakar Nah ini sudah Saya bakar ya Setelah bakar Hasilnya akan seperti ini Agar rapi ini bisa Dimasukkan ya Dimasukkan ke dalam Lubang ini ya Lubang Nah ini Ini sudah Posisinya sudah masuk ya Ini posisinya sudah masuk Nah ini rapi banget ya Jadi hasilnya seperti ini Tadi yang Ininya Lepas ya Saya Hasil jahitannya Sesuai ya Sesuai dengan Jahitan pabrikanya ya Nah ini ya Sama Bahkan gak ada Terlihat bahwa ini Saya sambung ya Gak ada terlihat Bahwa ini lepas ya Semuanya terlihat Baik-baik saja Padahal tadi ini Lepas lekang Dan disini jebol ya Jadi seperti itu caranya ya Itu namanya Teknik Menjahitnya yang harus Benar ya Teknik jahit itu Satu arah Satu benang ya Teknik jahit Satu benang ya Jadi seperti itu Oke kan kawan Semoga itu tadi Bermanfaat Jadi seperti ini ya Yang tadinya Jebol ya Bisa Kembali lagi Bagus Dan ini juga Kuat ya Jangan remehkan ya Ini kuat ya Bahkan lebih kuat Daripada aslinya Kok bisa sih Iya karena saya Memakai benang nilon Kalau aslinya Gak tahu ini Pakai benang apa Tapi Ini saya pakai Benang nilon Lebih kuat daripada Benang yang aslinya Oke semoga Bermanfaat Saya Eri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh